Halo, selamat pagi semuanya. Action Partners, ketemu lagi dengan Yes Education. Ya, hari ini kita akan mengadakan webinar session yang seperti kita adakan sebelum-sebelumnya, secara berkala. Kali ini kita bersama dengan ICMS, International College of Management dari Sydney. Di sini ada Miss Yuliana Hartanto as a country manager of ICMS yang nanti akan membantu menginformasikan terkait dengan ICMS program dan lain-lain. Oke, nanti di akhir sesi jika ada yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan, bisa langsung di Q&A chatbox ataupun bisa langsung bertanya. Apa namanya, resen untuk bisa bertanya langsung. Ya, tanpa membuang waktu, kita langsung saja mulai informasi mengenai ICMS dengan Miss Yuliana. Silakan. Mas Wari, terima kasih banyak atas waktunya. Terus juga teman-teman yang lain, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri webinar tentang ICMS ini. Ijinkan saya untuk share presentasinya ya, teman-teman. Sudah aman ya, Mas? Sudah kelihatan ya? Oke, sudah. Lagi nunggu fullscreen. Oke, jadi hari ini saya akan mencoba menerangkan lebih lanjut mengenai ICMS, International College of Management Sydney. Mengapa ICMS layak dipertimbangkan untuk student dari Indonesia, untuk kuliah di Australia. Jadi ICMS ini lokasinya adalah di Sydney, New South Wales, Australia. Memang lokasinya tidak di tengah kota, tidak di Central Business District, tapi di area yang namanya Manly. Jadi dari tengah kota ke Manly, itu sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih. Cuma 17 menit sampai 20 menit aja naik ferry. Nah, ini tipe-tipe ferry-nya. Jadi dari CBD naik ferry, sekitar 17 menit, sampai di Manly. Jadi ICMS ini ada dua kampus. Kampusnya di Manly. Ini kampusnya seperti Castle. Ini mainly, terutama untuk anak-anak yang UG, undergraduate. Jadi semuanya di sini. UG sama PG ada di sini. Kalau yang tengah kota, yang di City, ini lokasinya di Pitt Street, ini buat murid-murid S2 dan MBA. Jadi ada, kalau nanti rekan-rekan punya, student yang mau lanjutin S2 di ICMS, nanti boleh ditanya, ini mau kampusnya yang mana? Yang di Manly atau yang di Sydney? Tapi kalau anak MBA, semuanya di Sydney. Kalau supaya lebih tahu mengenai Manly itu kayak gimana sih? Mungkin belum ada yang pernah dengar. Jadi Manly ini sebenarnya diambil dari nama pantai, di daerah utara Sydney. Jadi kita lihat ya, kotanya seperti apa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi itu tampilan kota Manly, karena dekat banget sama pantai, jadi semua pusat water sport itu ada di situ. Jadi buat yang suka surfing, buat yang suka poly beach, itu bisa dilakukan. dan lokasi dari kampus ke Manly Beach itu cuma jalan kaki sekitar 5-10 menit aja. Nah secara historical background, bangunan ini dulunya adalah Catholic Church. Sebelum pada akhirnya tahun 1996 dijadikan kampus oleh ICMS. jadi usia bangunan ini sudah sekitar 134 tahun. Terus kampus ini ada 4 lantai. Lantai pertama dan lantai kedua itu adalah Kelar, lalu lantai ketiga dan lantai kepatnya itu adalah Asrama. Asrama buat cewek ya. Jadi ada wing kiri, ada wing kanan. Kalau asrama cowok di sebelah sini. Nah kalau ini adalah city campus kita. City campus kita lokasinya di level 4, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kampus ini utamanya adalah buat murid S2 dan MBA. Nah saking cantiknya kampus ICMS, bahkan kita dinamakan salah satu kampus yang paling cantik di Sydney. Jadi beberapa event internasional suka diadakan di kampus kita. Jadi kayak Australian Celebrity Chef, itu syutingnya di kampus ICMS. Terus juga bahkan ada weddingnya Hollywood star, Nicole Kidman sama Keith Urban, itu memakai apa namanya, grand dining roomnya ICMS buat menjadikan resepsi. Terus juga ada film Hollywood tahun 2012 yang dipintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Tobey Maguire, itu mengambil, mentransform ICMS campus menjadi mentionnya Great Gatsby. Jadi film ini tahun 2012 dan salah satu blockbuster movie sih. Terus juga pernah ada Prime Minister Australia, namanya Tony Abbott. Beliau adalah, apa namanya, pernah kuliah juga di ICMS. Nah ini foto waktu kampus ICMS ditransform menjadi movie shootingnya Great Gatsby. Jadi dirubah seperti ini. Yang tadinya kita nggak ada kolam, itu dibikin kolam imitasi oleh Hollywood. Jadi dirubah benar-benar seperti ini. Bahkan di kota Manly, kampusnya ICMS itu sering diadakan beberapa event, event internasional. Jadi ada yang kayak namanya Manly Open Air Cinema. Jadi latar belakangnya adalah kampusnya ICMS. Jadi mereka, apa namanya, kalau di sini sih dibilangnya lahir tancep kali ya, open air cinema. Jadi lokasinya di kampusnya ICMS, nontonnya pakai beanbag, lalu audionya pakai headset. Jadi seperti ini. Ini salah satu kegiatan reguler yang diadakan di kampus ICMS, kerjasama dengan kota Manly. Sydney, if you're looking for something fun to do this summer, Manly Open Air Cinema is the activity for you. This brand new Open Air Cinema is an enchanting experience like no other, as you're brought the very best films under twinkling stars. Watch the sunset over Manly on the most comfy beanbags, as you indulge in delicious food and drinks from local providers. There are only 15 sessions available, so make sure to go grab your tickets ASAP. Nah, kenapa pemilih ICMS? Ini mungkin saya harus, apa namanya, jelaskan satu-satu. Jadi kalau seandainya ada student mempunyai kekuatan financial untuk kuliah Australia, kan kalau kuliah di Australia itu bachelor degree-nya tiga tahun ya, kalau master degree rata-rata dua tahun. Nah, kalau seandainya kuliah di ICMS ataupun kuliah di institusi lain, begitu selesai, ini sama-sama akan mendapatkan bachelor degree atau certificate. Tapi kalau di ICMS, selain mendapatkan bachelor degree ataupun certificate, kalian juga akan mendapatkan apa namanya, CP atau pengalaman kerja yang bisa dicantupin di resume kalian dan ini akan menguatkan kalian kalau mencari kerja setelah lulus nanti. Karena semua jurusan kita, baik S1, S2, MBA, itu semua ada komponen magangnya. Dan magangnya, durasinya bisa sampai dua term atau dapan bulan. Nah, untuk lokasi internship-nya atau lokasi magangnya, kita pasti akan carikan yang within Australia, major city, kota besar ataupun regional. Jadi tergantung nanti kalian dapatnya di mana. Terus, salah satu pun ikan kuliah di ICMS juga, apa namanya, baik student ataupun lecture, itu harus memakai business attire. Jadi kalau untuk cowok, lumayan strict, business attire-nya, kemeja, dasi, jas. Kalau cewek, yang penting baju professional look gitu ya. Terus juga, nanti ada guidelines-nya. Nanti aku jelasin satu-satu. Nah, secara location, kampus location kita adalah di Sydney, salah satu, the most livable city in the world for international student. Banyak banget kesempatan yang bisa kalian dapetin. Kesempatan part-time, kesempatan internship, bahkan kesempatan volunteer, itu semua bisa kalian dapatkan di Sydney. Nah, kalau untuk classroom style-nya, di ICMS tidak memakai sistem teater kelas kayak gini, yang bareng sama ratusan murid lainnya. Kalau di ICMS, memakai sistemnya small class size. Small class size itu, studentnya dari 20 sampai 25 murid aja. Karena dengan small class size ini, kita yakin student bisa mendapatkan, apa namanya, bisa saling menjalin komunikasi yang lebih baik, antara lecture dan antara classmate. karena ICMS ini sudah mulai meninggalkan yang namanya exam. Jadi, setiap subject untuk lulusnya itu macam-macam, tidak based on exam, kadang berdasarkan, apa namanya, group assignment, ataupun presentation assignment, atau macam-macam. Jadi, dengan small class kayak gini, kita yakin student akan lebih, apa ya, lebih sinergi antara satu sama lain. What makes ICMS different? Tentu saja pertama kita menawarkan work integrated learning, atau will, atau internship, atau professional placement. Ini cuma terminologinya aja yang beda-beda, tapi intinya sama, yaitu internship. Terus juga applied learning, maksudnya adalah semua subject yang ditawarkan di ICMS, itu sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Academic support, sudah pasti ada. Terus juga peer assisted learning, ini maksudnya adalah kakak senior yang mendedikasikan waktunya untuk coaching adik-adik kelasnya, yang tentu saja kakak seniornya yang memang secara GPA-nya tinggi, jadi dia willing untuk ngebantu murid baru untuk transisi. Dan karir fokus education. Nah, ICMS ini memang tidak, apa ya, secara ruang lingkupnya tidak sebesar uni, yang banyak fakultinya, yang muridnya bisa sampai puluhan ribu. Kalau di ICMS ini, komunitasnya mungkin lebih kecil. Jadi, segala bantuan itu sebenarnya bisa didapatkan dan bisa dicari, karena gampang ditemukan. Jadi, kalau seandainya kalian mempunyai student yang kuliah di ICMS, dan dia butuh assistant, assistantnya dalam bentuk apa saja, dalam wellness kah, misalnya ada kesulitan untuk adaptasi antara pindah dari Indonesia ke Australia, atau ada kesulitan dalam hal akademik, itu semua within your hand. Jadi, kalian bisa book time sama ponselernya, tinggal masuk saja ke website ICMS, www.icms.edu.au, pilih current student, lalu kalian tinggal pilih support apa yang kalian butuhkan. Apakah butuh academic support, apakah butuh English assistant, atau butuh wellness assistant. Jadi, semuanya tinggal book kalender saja, nanti kalian tinggal akan dihubungi oleh seseorang untuk confirm apa namanya, meetingnya, jam berapa, dan dengan siapa nanti konselernya. Seperti itu. Terus, ICMS ini menjawab apa ya, menjawab tantangan sebenarnya. Jadi, biasanya kan kalau student sudah lulus S1, tujuan selanjutnya, next step-nya itu adalah mencari kerja. Dan biasanya, kalau walaupun kita fresh graduate, mencari kerja yang tidak bisa dihindarkan adalah pertanyaan dari employers. Pernah ada pengalaman kerja, enggak? Itu pertanyaan yang selalu ditanyakan sama employer. Padahal mereka tahu kita itu fresh graduate. Nah, di ICMS ini, kita menjawab tantangan itu. Jadi, walaupun kita fresh graduate, tapi kita mempunyai pengalaman kerja yang durasinya lumayan lama, 8 bulan. dan internship ataupun magang, jadi student enggak usah khawatir. Nanti misalnya, apalagi untuk anak-anak S1 ya, yang biasanya mereka, aduh nanti magangnya gimana, aku harus ngapain. Karena kan mereka sebenarnya masih naif lah ya, masih blank ini, nanti mereka akan ngapain gitu ya, pada saat magang. Nah, jadi pada saat sebelum penempatan magang, tentu saja akan ada persiapan yang diberikan oleh mentornya. Persiapannya seperti apa? Pertama, udah pasti akan di-coaching mengenai gimana caranya membuat application letter yang standar internasional. Gimana caranya membuat CV juga, gimana caranya menghadapi interview, apa namanya, baik soft skill-nya, bagaimana cara menjawab tangan, menatap muka gitu ya, itu udah pasti akan dikasih coaching-nya. Terus nanti, kalau seandainya akan ada juga one-on-one session dengan mentornya, jadi akan ada apa ya, mentor itu akan nanya, kalau nanti kamu penempatan magang, kamu sukanya kerjanya di bagian apa, misalnya. Apakah yang ketemu banyak klien, apakah yang senangnya di belakang layar, karena setiap individu itu, setiap murid itu spesial. Maksudnya, nggak semuanya murid nyaman ketemu banyak orang, nggak semua murid nyaman banyak bicara sama orang gitu. Jadi kita bener-bener apa namanya, ingin student pada saat penempatan magang nanti sesuai sama karakternya dia, dan sesuai sama eksperien apa yang akan dia dapatkan nanti. Kayak gitu. Nah, our connection are your connection, kita punya lebih dari seribu industri partner, jadi nanti penempatan magangnya itu sesuai sama jurusan yang akan student ambil. Jadi kayak contohnya, kalau studentnya ngambil Bachelor of Hospitality Management, jadi udah pasti nanti magangnya di hotel-hotel bintang lima, rekanannya SMS, seperti Intercontinental, Marriott, Sofitel, kayak gitu. Atau kalau seandainya ngambil jurusannya Bachelor of Fashion and Global Brand, nanti magangnya kayak di Under Armour, di apa namanya, Bior, kayak gitu. Jadi memang jurusannya itu, magangnya nanti sesuai sama jurusan yang diambil oleh student. Jadi kita punya tim apa namanya, untuk yang ngebantu placement untuk penempatan magang. Jadi kita punya spesialisasinya, ada timnya ada sekitar 7-8 orang yang memang mereka punya spesialisasi, jadi seperti Marian Tawik ini, beliau adalah professional placement untuk student yang dari jurusan Bachelor of Hospitality, Accounting, sama Propag Pee. Ada juga Caroline Thompson, beliau ada spesialis penempatan magang untuk student S1 jurusan sport. Jadi kita memang ada coachingnya yang masing-masing sesuai sama jurusan. Jadi student nggak usah khawatir, kita punya area spesialisasinya untuk mentor. Nah, kalau seandainya ditanya, apa namanya, ICMS itu ranking berapa sih? Kalau seandainya ada student ataupun parent yang mindsetnya masih ranking minded. Jadi perlu diingat kalau ICMS ini jurusannya kita fokusnya di bisnis manajemen dan hospitality. Kenapa namanya International College of Management Sydney? Karena kita memang area spesialisasinya di situ. Kalau universiti kan dia banyak jurusannya, banyak fakultinya, dan bisa jadi secara ranking dia menonjol karena memang dia ada area research-nya. Kalau di ICMS ini kan memang area fokusnya memang sangat terbatas di bisnis dan manajemen. Jadi kalau secara apple to apple kita dengan universiti itu rankingnya beda. jadi kekuatan kita beda. Kalau di ICMS karena memang pada saat kuliah kita ada magamnya jadi kita itu secara graduate employability itu selalu top survey. Jadi maksudnya kita selalu top five lulusan di Australia yang paling cepat dapat kerja itu salah satunya adalah lulusan dari ICMS. Jadi makanya kita secara graduate employability itu selalu tinggi. Kita selalu bersaing sama uni-uni bahkan dari GO8 uni kayak UNSW kayak Victoria kayak Letro Griffith kita itu bersandingnya sama mereka lulusan-lulusan dari sekolah ini yang paling cepat dapat kerja setelah lulus. Nah terus juga tahun 2024 kita top spot di KILD. KILD itu adalah Quality Indikator Learning and Teaching. Jadi ICMS ini menempati top rank untuk area key area seperti hospitality sport recreation and tourism. Jadi kalau ditanya ICMS ini kekuatannya di mana kita selalu menempati posisi tinggi untuk graduate employability. Jadi ini supaya kalian tahu lebih jelas bagaimana keadaan kondisi di kelas terus bisnis retire-nya seperti apa yang bisa dipakai untuk ke kelas aku share videonya lagi ya. selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Nah untuk tuition fee Untuk tuition fee di SMS Terima kasih telah menonton 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 year 12, kalau ditanya academic requirements-nya harus berapa, yang penting dia lulus dari sekolah saja soalnya setiap sekolah itu punya syarat lulusan sendiri-sendiri kan, jadi misalnya 75% atau berapa yang penting kita ikutin rules-nya sekolah tersebut saja terus sama IELTS-nya, IELTS-nya overall 6,0, each band-nya 5,5, kalau untuk master degree, lulusan S1, from any bachelor degree, any major, jadi gak harus karena kita rata-rata bisnis, apakah S1-nya harus bisnis juga, gak juga jadi di any major kita accept terus IELTS-nya overall-nya 6,5, dan kita tidak ada application fee untuk membantu teman-teman melock student SMS willing untuk mereimburse IELTS buat student yang accept offer nah, reimbursement-nya ini akan dilakukan setelah student berangkat dan setelah census date jadi, apa namanya IELTS-nya yang sebesar 3,3 atau 3,4 itu bisa aku reimburse kalau student accept offer-nya SMS untuk S2 kita ada master ada MBA jadi, kalau untuk MBA ini persyaratannya cuma kita minta pengalaman kerja minimum 1-2 tahun dan ada reference yang harus dicantumkan di CV terus apa namanya secara akademik dan secara IELTS semuanya sama yang penting lulusan dari S1 dari mana aja sama IELTS-nya 6,5 overall-nya ICHBEN-nya 6,0 kalau untuk S2 apa namanya ini graduate certificate jadi graduate certificate ini buat student yang kita tidak jual stand alone graduate certificate tapi ini dipaket sama master jadi, kalau seandainya ada student kalian yang misalnya IELTS-nya buat sebagian orang kan untuk dapetin overall 6,5 tidak mudah ya misalnya dia udah coba IELTS-nya ternyata 6,0 dapetnya gitu ya nah, itu kita bisa paket sama graduate certificate nanti graduate certificate plus master apa tapi durasinya tetap 2 tahun tidak menambah tidak menambah durasi jadi lebih lama misalnya jadi graduate certificate ini cuma belajar 4 subjek dulu nanti begitu sebenarnya hanya formality aja yang penting dia lolos graduate certificate nanti langsung apa namanya gradually transform into master kayak gitu nah, kalau untuk S2 12 mata kuliah yang harus diselesaikan S1 kan 24 ya kalau S2 setengahnya 12 terus plus 2 subjek yang internship nah, kalau kuliahnya di S2 ini dia apa internshipnya di 2 tahun 2 trimester terakhir kalau untuk S1 kan tadi di tahun kedua kalau di S2-nya di 2 trimester terakhir jadi selama 2 tahun itu 1 tahun 4 bulannya belajar teori dulu setelah selesai teori langsung transisi ke professional placement gitu jadi kita sengaja taruh di 2 trimester terakhir supaya pada misalnya mereka pada saat internship doing well nanti mereka bisa langsung diminta oleh perusahaan tersebut untuk stay untuk bekerja menjadi staff mereka gitu jadi kita kreatinya seperti itu nah, kalau untuk S2 SMS ini lumayan affordable nih jadi kalau untuk yang master master of international business master of management master of tourism hospitality sama master of event management jadi harga tuition fee-nya sama kayak S1 4.270 selama 2 tahun jadi eh, sorry per subjeknya 4.270 kali 12 jadi selama selama 2 tahun uang kuliahnya sekitar 51.240 kalau MBA dia harga per subjeknya sedikit lebih mahal per subjeknya 4.680 jadi selama selama 2 tahun uang kuliahnya sekitar 56.160 apakah tetap ada EIB tetap ada EIB jadi kalau untuk S2 potongannya equal to 2 subjek jadi kalau untuk S2 payment pertama yang harus dibuat oleh student itu adalah harga buat 3 subjek kali 4.270 sekitar 12.810 nanti EIB-nya tersedia untuk payment potongan di payment trimester kedua sama ketiga jadi yang seharusnya di payment kedua harusnya 12.810 dipotong satu subjek jadi 8540 trimester ketiga 8540 pembayaran terakhir trimester keempat 12.810 lagi di trimester kelima dan ke enam no fee karena pada saat ini mereka sudah habis subjeknya cuma tinggal menyelesaikan internship aja jadi setelah dipotong sama EIB master kita harganya sekitar 42.700 untuk UG dan PG courses S1 dan S2 intake-nya kita ada di bulan main intake kita ada di Februari ada di May sama di Agustus berarti kalau main intake ini semua jurusan buka baik foundation S1 S2 MBA itu semua buka nah kalau untuk yang mid trimester intake kayak di Maret kayak di Juni sama Oktober ini rata-rata S2 yang buka S1 belum tentu tapi yang udah pasti buka kalau untuk S1 itu di Februari May dan Agustus jadi bisa dilihat di sini important dates-nya untuk tahun 2025 the closest intake-nya adalah Februari 2025 orientasinya mulainya 29 Januari masuknya orientasi ini student udah harus ada di kampus pada 29 Januari tapi kelas mulainya 3 Februari karena 29 Januari ini orientasi dan sekalian pengumuman apa ya pengumuman penting buat student caranya dia masuk ke student Moodle kayak gimana masuk ke Avantis gimana nah di sini jadi student udah harus ada di kampus 29 Januari mulai kelasnya 3 Februari census date-nya 21 Februari end of term-nya trimester kayak gitu nah tadi kan di IAB ya scholarship yang pertama ICMS juga ada apa namanya scholarship yang internasional sifatnya karena sifatnya internasional ini berarti saingannya sama seluruh student-student dari mana aja dan ini sangat kompetitif banget paling yang dapetin cuma satu student aja kali ya dari apa namanya dari berbagai macam negara jadi kalau untuk S1 kita punya SMS international scholarship yang nominal scholarship-nya itu up to 35 ribu ke Australian Dollar terus kalau untuk S2 nominal scholarship-nya up to 18 ribu Australian Dollar cara aplanya gimana nah ini ada step yang harus dilalui pertama student harus buat SI SI-nya minimum 500 kata maksimum 1000 kata terus kalau seandainya SI-nya sudah apa namanya memenuhi selection proses selanjutnya adalah panel interview gitu nah kalau student yang udah dapetin EIB boleh gak apply ini lagi boleh silahkan mencoba gitu ya tapi nanti misalnya student yang kamu beruntung dia dapet nih yang international scholarship ini potongannya lebih besar dari EIB jadi harus pilih salah satu gak bisa dikombine kayak gitu nah ini kita coba breakdown satu-satu why study in Australia why study at ICMS pertama udah pasti get work experience nah ini get work experience ini apa namanya tentu saja internship nah bagaimana cara internship pekerjanya cara internship bekerjanya pertama preparation seperti yang saya sudah sebutkan di atas udah pasti ada workshop ataupun persiapan-persiapan yang akan dilakukan oleh mentor ke student sebelum mereka penempatan magang terus juga pada saat on placement jadi pada saat student on placement tidak akan didiemin gitu aja mentornya tetap akan komunikasi terus sama student supaya make sure student on track jangan sampai jangan sampai udah di placement terus gak ngapa-ngapain gitu karena mereka tetap akan ada report yang harus diguat oleh student untuk apa namanya untuk memenuhi persyaratan kalau internship ini sudah dilakukan dengan baik nah terus juga ICMS dengan bangga bisa bilang kalau 100% student kita dibekali dengan industry experience nah ini untuk professional environment ICMS itu baik student ataupun lecture-nya itu harus memakai business attire dan ini guidelines-nya untuk men full suit jadi ada ada jaket ada trouser ada tie terus apa namanya pakai belt yang leather yang kulit ada sepatu sepatu business yang ketutup facial hair harus clean shaven or neat or trim jadi gak boleh panjang gak boleh men ban gak boleh apa tuh yang di puncir gitu loh men ban itu gak boleh terus apa namanya men ban mereka cuma boleh pada saat summer aja jadi menjelang kelas selesai di November biasanya student-student itu mereka pada gak cukuran pada panjangin rambut nanti pas masuk lagi Februari mereka baru clean safe lagi baru bersih lagi nah kalau untuk cewek ini bisa lebih fleksibel lah ya kalau cewek business attire-nya jadi bisa pakai celana bisa pakai rok bisa pakai one set kayak gitu lebih ini lebih fleksibel kalau makeup-nya harus minimal terus juga harus pakai business letter jadi ini bukan ini bukan seragam tapi baju yang kalian bawa sendiri jadi aku sih selalu bilang ke student-student aku supaya bawa jaket yang warna-warna aman jadi kayak black navy brown kayak gitu jadi biar bisa di mix and match sama banyak baju nah earn while you learn ini maksudnya adalah student walaupun apa namanya walaupun mereka kuliah mereka kan dikasih privilege untuk bisa part-time kalau menjadi student kalau memegang student visa di Australia magangnya itu kan apa namanya bukan magang sorry part-timenya itu kan 24 jam per minggu jadi dengan dengan hourly rate gajinya sekitar 23 sampai 25 kalau seandainya dia bisa dapetin part-timenya seminggu 24 jam dia bisa dapetin ekstra income student bisa dapetin ekstra income 500 dolar per minggu gitu terus juga gimana sih cara dapetin part-time di Australia banyak sih di industri-industri kayak retail gitu loh di industri yang kayak apa namanya kayak apa namanya customer service oriented kayak gitu jadi di SMS itu ada job boards di website di website jadi itu isinya semua informasi lowongan baik part-time casual ataupun volunteer yang student bisa apply jadi yang penting sih kalau udah sampai disana student tuh harus aktif cari informasi nah ini juga Australian Job Search Website yang paling apa ya yang paling sering dipakai jadi kalau student mau cari-cari informasi lowongan baik part-time atau apapun itu bisa apa namanya bisa buka website ini nah ini dia yang saya bilang tadi ini apa namanya website di SMS yang isinya semua lowongan yang bisa student SMS apply explore Australia ini maksudnya adalah kalau kalian udah kuliah di Australia kalian harus memanfaatkan waktu untuk bisa explore jadi walaupun kalian lokasinya di Sydney ya main-main lah ke kota lain juga karena kan Sydney ada 8 negara Australia tuh ada 8 negara bagian jadi tidak hanya kalian stay di Sydney aja travel lah ke Melbourne misalnya travel ke Brisbane misalnya itu sebenarnya apa namanya buat memperkaya kalian ya dan memperluas wawasan nah kuliah di SMS ini juga boleh dibilang padet nggak padet karena apa namanya kita satu termnya itu 4 4 subjek dan seminggu itu student belajarnya 4 subjek ya jadi seminggu belajar 4 subjek 1 subjek durasinya 3 jam di kelas jadi if you are lucky misalnya timetablenya cocok kalian bisa kuliah cuma 2 hari aja dipadetin jadi Senin belajar 2 subjek Selasa 2 subjek apa namanya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya itu free bisa kalian pakai buat belajar sendiri bisa kalian pakai buat part-time bisa kalian pakai buat explore Australia terserah dan apa namanya kuliah kita itu paling pagi mulainya 8.30 paling malam jam 6 jadi student bisa milih timetable sesuai waktunya mereka mungkin trimester pertama masih dibantu pilihin tapi nanti trimester kedua student sudah bisa menentukan schedule yang cocok buat dia live in the castle life udah pasti ini apa namanya bangunannya sangat ini banget ikonik banget kalau ini SMS bus schedule jadi SMS juga buat student yang tidak tinggal di on campus accommodation bisa naik public transport nanti kita ada busnya yang dari yang akan membawa student dari Manly Wharf ke kampus nah ini tampilan on campusnya kita ada kamar yang single ada kamar yang berdua ada kamar yang bertiga dan paling banyak yang berempat ini tampilan yang single buat anak yang under 18 masih harus di single single room dan ini ratenya ratenya ini weekly basis tapi student cuma tinggal bawa koper aja karena kita udah full board full board itu from Monday to Friday makannya sehari tiga kali breakfast lunch dinner kalau weekend brunch sama dinner terus ada meja belajar ada lemari pakaian itu semua disediakan jadi student cuma tinggal bawa koper aja nah kalau ini off campus accommodation lokasinya di Manly Wharf begitu turun dari ferry jalan dikit lagi nah itu udah nyampe Claremont Beach House cuma ini buat murid yang sudah 18 tahun tapi tidak ada tidak full board jadi makanya kita ada full kitchen jadi student bisa masak sendiri lah jadi kalau seandainya ada student yang prefer masak yaudah kasih offernya tinggalnya yang di off campus aja orientation week biasanya terjadi seminggu sebelum kelas dimulai dan orientation week kita ini isinya get together saling pengenalan kampus pengenalan student dan orientation week ini dari Monday to Friday yang wajib kalian datangin cuma di hari Rabu ini tapi kalau mau tetap ikut dari Monday to Friday gak apa-apa silahkan aja tapi yang paling wajib yang gak boleh dihindari yaitu di hari Rabu ini nah ini ada SMS ambasador jadi setiap orientation akan ada murid SMS akan ada student ambasador memakai kaos SMS nanti di bawahnya ada nama negara ini Indonesia Indonesia jadi kalau student ngeliat ini mereka berarti tanya aja kan biasanya murid baru selangga pelonggo yang gak tau mau kemana gak tau kelas dimana nanti mereka akan seliwuran pada saat orientation ICMS itu kalau untuk apply kita pakai apa namanya pakai online application form ini dia linknya nanti bisa nanya sama Mas Farid nanti aku akan bantu asis terus kalau mau lihat-lihat mengenai programnya ICMS ini website-nya terus kalau mau lihat mengenai sosial medianya ICMS bisa di ICMS kampus atau ICMS LCA gitu aja sih mas mudah-mudahan ngebantu presentasinya terima kasih balikin ke Mas Farid terima kasih Miss Jili tadi informasinya sudah cukup comprehensive untuk teman-teman mengenai informasi ICMS kita bisa masuk sekarang ke Q&A session silahkan bisa bertanya kalau ada yang ditanyakan terkait dengan informasi ICMS atau tadi yang mungkin sudah disampaikan tapi belum ada ada yang belum jelas bisa chat di Q&A chatbox atau bisa raise hand nanti itu bisa bertanya langsung kalau masih ada waktu dan juga ini informasi untuk teman-teman silahkan bertanya sebanyak-banyaknya kita akan ada sedikit GIF untuk yang bertanya hari ini kita tidak ada quiz informasi terkait dengan ICMS tapi lebih kepada silahkan untuk bertanya nanti kita ada special GIF untuk dua pertanyaan yang terbaik mengenai ICMS ya silahkan chat aja di Q&A chatbox atau bisa raise hand ini ada pertanyaan pertama mungkin dari Burini ILF untuk professional placement paid mana kayaknya kenal so omar ini oke untuk placementnya untuk professional placementnya paid or not oke aku bisa confirm kalau untuk yang bachelor of hospitality management ataupun master of tourism and hospitality karena penempatan magangnya pasti di hotel itu paid tapi untuk jurusan lain yang related to bachelor of business atau bachelor of apa namanya apa namanya bachelor of entrepreneurship ataupun fashion and global brand itu tergantung mereka dapetin magangnya di perusahaan apa jadi karena penempatan magangnya itu bukan berarti student akan di assign ini apa misalnya mas warid kamu magang magangnya di perusahaan ini itu enggak jadi nanti sama mentornya mereka akan dikasih kayak 5 perusahaan jadi student ini akan ngirimin application letter ke 5 perusahaan ini nanti kita lihat dari 5 application letter yang dikirim ini mana yang manggil student buat interview misalnya dari 5 ada 3 yang manggil buat interview setelah student melakukan interview dilihat mana yang accept mereka untuk menjadi intern nah nanti misalnya ada 2 perusahaan yang mau menerima dia jadi intern kita lihat aja mana yang akan ngasih kontraknya yang akan dibayar jadi soalnya ada student aku dia ngambil bachelor of business spesialisasinya entrepreneurship dia ada 2 perusahaan yang menerima dia sebagai intern yang satu perusahaan lokal Australia mau memberikan dia gaji satunya lagi dia diterima di Hennessy Hennessy ini tidak 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 bayar dia jadi sebagai intern yaudah intern aja tapi dia lebih memilih sebagai intern yang tidak dibayar yaitu di Hennessy karena lebih mikirin brandnya jadi kalau Hennessy itu banyak orang yang kenal jadi apa namanya dia recognized internationally jadi walaupun tidak dibayar dia milih itu jadi tergantung dari case per case student nanti dapatnya di mana berikutnya 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 Mbak Rini siap Rini pertanyaannya semoga terjawab oke lanjut dari khusus ini terkait dengan transportasi dari kampus mainly ke CBD Sydney alternatifnya apakah ada selain ferry dan begini jadi kalau ferry itu kan sebenarnya mempercepat aja shortcut aja nah kalau seandainya memilih melalui jalan darat transportasinya bisa ada bus kalau mau lihat mas aku masih bisa share ini gak mas share bisa ya jadi teman-teman bisa kesini ke website oh aku kayaknya udah gak bisa ini nanti bisa ke website-nya ICMS di website ICMS itu ada apa namanya ada kayak semacam pilihan how to go to how to go to misalnya to Sydney how to go to ICMS City Campus jadi ada suggestion public transportation jadi bisa kalau seandainya pakai ferry itu cuma sekitar 30 menit kalau pakai land transport itu bisa sekitar 1 jam jadi lebih lama aja oke terima kasih tadi biayanya berapa sorry apa tuh mas biayanya kalau naik ferry kalau naik ferry itu biayanya waktu itu ya aku ya terakhir kesana itu masih sekitar 6 dolar one way 6 dolar ya oke siap-siap jadi alternatifnya tadi bisa naik bus barat atau naik ferry yang biayanya 6 dolar sekitar 6 dolar ya oke semoga menjawab ini informasinya untuk khusus kata linda oke untuk yang lain silahkan jika ada yang ingin ditanyakan kembali silahkan boleh langsung present kalau mau bertanya secara langsung ya masih ada waktu kita sekitar 10 menit ya pertanyaan lain ya mungkin tadi ada kalau dari saya mewakili kalau untuk MBA Miss Julie itu tadi konfirmasinya tidak ada berseri khusus untuk MBA ada ada mas maaf jadi aku tidak include disitu MBA sama kayak master tetap ada berserinya 2 subjek jadi kalau seandainya MBA itu kan satu subjeknya sekitar 4.680 jadi nanti dia dapetin berserinya sekitar 9.000an tetap potongannya itu untuk payment di trimester kedua dan ketiga oke siap jadi ada juga tapi 2 subjek sama seperti yang master sama kayak master itu 2 subjek ya oke untuk teman-teman lain silahkan apakah ada pertanyaan oh ya ini ada pertanyaan lain dari Mr. Yohanes untuk pertanyaan mau tanya untuk internship student misalnya mereka ada koneksi ke tempat yang tidak diwakili oleh ACMS seperti family hotel apakah bisa dan kalau bisa apakah tempatnya ada disurvei dulu oleh ACMS oke Pak Yohanes bagus banget pertanyaannya ya jadi bisa jadi jika ada student itu mempunyai koneksi sendiri gitu ya maksudnya apa namanya itu udah pasti bisa tapi case per case basis tentu saja harus dapat approval dari mentornya saya tidak tahu prosesnya gimana apakah perlu di apa namanya di kunjungin dulu sama mentornya atau gimana apa namanya nanti bisa ditanyain detail nanti aku bisa bantuin tanyain detail soalnya pernah ada student dari ACMS dia dia pada saat magang dia ini ngambil Bachelor of Event Management dan dia cari sendiri magangnya itu dia di UK di klub sepak bola Newcastle United tentu saja kalau udah di luar Australia itu udah di luar jangkauannya tim internship kita tapi ini student nyari sendiri atau bahkan ada juga student dari ACMS student dari Indonesia dia papanya punya apa namanya punya perusahaan studentnya nanya nih boleh gak aku magangnya di perusahaan papaku aja itu sebenarnya boleh tapi saya bilang kamu tuh dapat kesempatan magang di Australia di perusahaan Australia mendingan magangnya di Australia aja nanti kan pas balik kamu pasti kerja buat apa kamu jadi padahal udah di approve waktu itu sama mentornya gak apa-apa asalkan tetap harus bikin report tapi aku yang bantu bilangin mendingan magangnya di situ aja di perusahaan Australia jadi kamu ada pengalaman internasional jadi akhirnya dia tetap magangnya di Australia jadi bisa banget case per case basis harus dapat approval untuk dikunjungin dulu sama mentornya aku kurang tahu nanti bisa ditanyain lebih lanjut tapi pasti bisa oke baik terima kasih pertanyaannya Pak Johanes ini bagus sudah terjawab ya untuk pertanyaannya ya yang lain jika ada yang bertanya silahkan kita tunggu chatnya atau saya lagi bisa resen boleh kalau mau resen langsung nubrol langsung lebih cepat silahkan mungkin sambil menunggu juga kesempatan kerja apartai di Manly itu seperti apa sih boleh jadi Manly itu sebenarnya boleh dibilang kalau di Jakarta itu kayak daerah pik jadi apa namanya daerah utaranya Jakarta jadi Manly itu daerah utaranya Sydney jadi pik itu eh sorry kok pik jadi Manly itu adalah kalau orang kota yang tinggal di kota di Sydney mereka kalau weekend itu healingnya ke Manly karena Manly itu apa namanya pantainya itu masih bersih banget pasirnya bagus banyak orang surfing juga di Manly itu jadi banyak banget restoran banyak banget cafe ada apa namanya ada farmasi juga ada toko-toko souvenir jadi kalau seandainya student yang tinggalnya atau yang yang tinggalnya di on campus accommodation mereka biasanya dapetin kerja part timenya itu di restoran-restoran di sekitar Manly jadi kalau mau yang tinggal di on campus accommodation mau ke Manly tinggal jalan kaki aja 10 menit gitu jadi Manly itu sebenarnya daerah pariwisata dan daerah orang kayanya Sydney lah jadi kayak ya bener kayak daerah peak gitu lah jadi kesempatannya banyak juga sebenarnya banyak jadi waktu aku kesana pun kan banyak cafe gitu ya jadi mereka tuh banyak yang naruh help wanted jadi kayak waiters wanted jadi banyak banget yang naruh advertisementnya di kaca jadi tinggal naruh tinggal naruh CV aja tinggal ngasih CV aja ya ini biasanya soalnya kan pertanyaan-pertanyaan dari student atau parents yang memang kok kalau di Manly kan di pinggir gimana kesempatan ternyata memang masih oke jadi banyak juga kesempatannya bukan hanya di situ gitu oke thank you terus ini lagi pertanyaan lanjutan tadi dari Ibu Susi ada jam malam gak kalau tinggal di dom kampus oh oke gak ada mungkin buat yang under 18 apa namanya mereka harus bilang sama manager on duty jadi setiap malam itu ada manager on duty yang standby di di bawah jadi di lobby kampus itu nanti setiap malam akan ada kayak papan pengumuman manager on duty hari ini siapa dan ada nomor telfonnya tinggal di on campus accommodation itu sangat secure jadi mau masuk ke mana-mana itu ada door lock-nya dan itu akan diganti secara berkala door lock-nya password-nya nah kenapa manager on duty itu selalu standby karena banyak student yang mereka gak tahu kalau door lock-nya udah diganti padahal tiap kali password diganti itu selalu diinform jadi nanti kalau stand-innya udah jadi murid ICMS itu wajib download ICMS application ada di playstore ada di google store itu harus di download nanti semua informasi mengenai password udah ganti jadi berapa itu diinform di situ terus kalau anak-anak yang pulang malam kan pintu gerbang pasti dikunci itu sama mau masuk pintu mau masuk ke pintu utama itu kan pasti ada pasti ada door lock-nya itu mereka anak-anak biasanya lupa di situ dan biasanya mereka pasti nelfon manager on duty tolong dong bukain pintu saya ke kunci seringnya sih gitu makanya kita selalu menaruh manager on duty tinggal di kampus yang sama jadi buat yang under 18 mungkin harus report ya kalau seandainya dia pulangnya di atas jam 7 malam tapi kalau untuk yang udah over 18 bebas terima kasih ini pertanyaan lanjutkan dari saya setelah kaya dengan akomodasi apakah garanti student yang apply on campus akomodasi apakah garanti dapat atau bagaimana apakah ada tendensi maksudnya kalau untuk student itu maksimal tinggal di on campus satu tahun setelah itu harus di luar apa gimana gitu nice oke jadi gini mas garanti dapat apa namanya kamar atau enggak udah pasti gak garanti karena kan kamar apa namanya siswa kita ada sekitar 1.500 sampai 2.000an murid saat ini sementara bed kita cuma tersedia 240 jadi sudah pasti on campus akomodasi ini diprioritaskan buat yang under 18 sama new student nah apa namanya jadi kalau seandainya ada muridnya muridnya mas Farid udah masuk di trimester ketiga tapi dia tetap mau stay di on campus boleh asalkan if room available tapi kalau seandainya ada murid baru yang masuk dia akan kelempar nah terus minimum stay-nya di on campus akomodasi itu berapa lama satu term 13 minggu minimum jadi kita gak bisa 4 minggu dulu boleh enggak atau seminggu dulu boleh enggak enggak boleh jadi langsung apa namanya per term per 13 minggu stay-nya seperti itu ada maksimumnya gak gak ada ya jadi bebas mau selama 3 tahun on campus boleh kalau selama mau 3 tahun on campus boleh asalkan kamarnya ada tapi kalau seandainya ada anak baru yang mau masuk dia akan kelempar jadi we put them on waiting list gitu terus kalau untuk terus terang untuk main intake kita yang di bulan Februari Mei dan Agustus yang paling susah dapetin on campus akomodasi itu adalah di periode Agustus karena di periode Agustus itu itu juga apa namanya biggest intake buat Indonesia sama buat negara lain sama biggest intake buat study abroad jadi banyak student-student dari Eropa datang ke SMS buat belajar di SMS selama 1 tahun dan mereka rata-rata tinggalnya di on campus jadi mungkin untuk Februari dan Mei especially Mei itu kemungkinan besar student pasti akan dapetin on campus tapi kalau untuk Agustus wah itu sesama negara itu saling rebutan buat studentnya kayak gitu oke siap terima kasih oke ini waktunya sudah lebih tapi kalau misalnya ada yang ingin bertanya silahkan saya masih ada kita masih bisa kasih waktu mungkin sekitar 6 menit sampai dengan 11-15 jika ada yang ingin bertanya sekali lagi tadi kita ada gift untuk 2 penanya terbaik itu berupa voucher nantinya voucher gopay gopay untuk masing-masing 2 penanya terbaik kita diketahkan informasikan di akhir lumayan lah ya nominalnya bisa buat ngopi bisa buat makan lah ya oke gitu silahkan jika ada yang ingin bertanya kembali masih ada waktu saya kasih waktu sampai 6 menit 6 menit ke depan jika ada yang ingin bertanya atau kurang jelas tadi pertanyaannya informasinya silahkan terima kasih oke kayaknya memang belum ada pertanyaan lagi mungkin informasinya sudah cukup jelas atau ya tadi sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan lain ya kalau begitu untuk webinar session kali ini kita sudahi sebelumnya mungkin saya sedikit tadi yang ini kita informasikan mengenai 2 penanya terbaik dari Miss Yuli kalau dari saya milih tadi salah satunya pertanyaan dari Pak Yohanes iya aku mau milih itu mas yang salah satunya memang pertanyaan yang bagus gitu ya yang satu lagi mungkin pertanyaan lebih detail akan dari Bu Susi Kerta Linda pertanyaan terkait dengan transportasi ya yang dari kampus ke Sydney CBD dan juga mengenai akomodasi jadi 2 penanya terbaik yang mungkin bisa mendapatkan nanti ya voucher GoPay nantinya akan kita informasikan nanti mungkin saya akan infokan ke Pak Yohanes sama Bu Susi untuk share GoPay-nya untuk kita transfer ya nantinya oke itu saja terima kasih semuanya untuk webinar session kali ini semoga webinar session kali ini sangat bermanfaat karena informasi mengenai program baru di program-program yang ada di SMS yang mungkin bisa ada inquiry untuk student-studennya gitu terima kasih Miss Yuli untuk Pak Punya sharing session dengan kami sekali lagi terima kasih dan nanti ketemu lagi dengan webinar session dari Yes Education stay good ijin bicara ya Mas Farid terima kasih banyak sudah menyiapkan webinar session ini mohon maaf kalau ada kekurangan bisa kalau ada yang mau ditanyain lebih lanjut mungkin sekarang belum ada masih belum menemukan kesnya silahkan menghubungi Mas Farid buat apa namanya buat tanyain pertanyaannya apa untuk saya tidak ada pertanyaan tanyain saja kalau Anda ingin tahu lebih tentang SMS terima kasih sudah meluangkan waktu mohon maaf kalau ada salah-salah kata terima kasih semuanya selamat siang terima kasih Terima kasih.